selamat menikmati siang hari ini ya teman-teman jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan memberikan satu cara yaitu cara menyadap karet supaya tentunya hasil getah karet kita itu banyak dan melimpa dan cara penyadapannya pun cukup mudah ya teman-teman dan ini tadi teman-teman bisa dilihat ya nah itu ya jadi cara penyadapannya itu sangat mudah sekali cuman kita harus mempunyai trik ataupun teori cara menyadap karet ya nah itu ya teman-teman apalagi khususnya untuk pemula yang baru-baru belajar menyadap karet ya jadi harus tahu benar posisi ataupun teori menyadap karet supaya hasil getah kita itu bisa banyak dan melimpa nah itu ya teman-teman oke teman-teman jadi tidak perlu lama-lama kita langsung saja untuk praktekkan bagaimana teori ataupun trik kita menyadap karet supaya hasil getah karet kita itu bisa banyak dan melimpa tentunya ya teman-teman oke tidak perlu lama-lama langsung saja kita simak videonya agar teman-teman tahu bagaimana teori ataupun trik menyadap karet nah itu ya teman-teman oke ya teman-teman jadi ini yang untuk kita praktek karena ini juga kita baru membuka ya membuka panel jadi panelnya ini masih baru ya nah itu ya wih lengket ya kita buang dulu nah seperti ini ya ini dua plat ya teman-teman dua plat ini belum ada satu minggu ini ya oke teman-teman jadi teman-teman harus tahu trik ataupun teori menyadap karet ya nah jadi untuk penyadapan karet sama ya dari sini dari sini ini teorinya sama jadi yang pertama kita seperti disini ya nah ini kita tancapkan seperti ini lalu kita congkel nah seperti itu ya setelah kita congkel baru kita sadap seperti biasa seperti ini saja ya penyadapannya seperti biasa nah terus sampai sini ya nah jadi yang perlu kita perhatikan yang di ujung di ujung sini ini kita besosadap harus mancap di pori-pori nah besosadap seperti ini ya yang ini matanya ini harus mancap di sini nah itu ya nah seperti ini kita lanjut ya nah ini ya seperti ini baru kita congkel nah ini dia langsung mancur ya getah karetnya biasanya posisi getah karet yang paling awet keluarnya ini di sadapan yang terlahir seperti ini ya nah itu ya jadi dia akan awet ya penetesannya nah seperti ini ini juga sudah langsung netes ya nah itu ya oke teman-teman semuanya mungkin sudah tahu bagaimana cara ataupun trik teori menyadap karet supaya kita bisa mendapatkan hasil getah karet yang banyak dan melimpah nah itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati